Tentunya dalam menjalankan bisnis kuliner, kita sebagai pemilik bisnis tidak cukup hanya membuat bisnis itu berjalan dengan satu outlet atau omset yang tidak berkembang setiap tahunnya. Salah satu hal yang perlu dibangun adalah bagaimana membuat bisnis kita terus berkembang baik secara penjualan outlet, profitabilitas bisnis, maupun jumlah cabang. Mencapai hal ini merupakan sebuah tantangan bagi semua pebisnis. Berikut ini, Foodies akan share 10 tantangan yang bisa menjadi penghambat bagi para pebisnis dalam mengembangkan usahanya. Yang pertama, pemilik bisnis tidak punya visi, misi, dan goal yang jelas dan besar. Seberapa besarnya dan cepat perkembangan sebuah bisnis, salah satunya ditentukan oleh visi, misi, dan goal dari sang founder. Semakin besar impian yang diinginkan oleh pemilik bisnis, biasanya akan sejalan dengan effort yang akan ditempuh oleh pemilik bisnis dalam mengembangkan usahanya. Besarnya effort inilah yang tentunya akan mempengaruhi peluang pencapaian dari bisnis yang sedang dirintis. Semakin besar dan kuat usaha yang dilakukan, tentunya akan semakin besar juga potensi untuk menjadi sukses. Sebaliknya, semakin kecil upaya yang dilakukan oleh pebisnis, tentunya hasilnya juga akan relatif menyesuaikan dengan effort yang sudah dilakukan. Yang kedua, pemilik bisnis blocking mindset dan attitude. Ini ya, agar dapat terus memiliki kemampuan dalam mengembangkan sebuah bisnis, diperlukan keterbukaan terhadap berbagai hal baru dari pihak luar maupun advice, kritik, serta perbaikan dari pihak eksternal atau internal perusahaan. Dibutuhkan mentalitas yang terbuka, positif, dan fokus terhadap solusi, sehingga kita sebagai pebisnis dapat menerima input dari pihak ketiga dengan objektif, serta menyikapi semua masukan dan kritik sebagai hal yang baik untuk terus menjalankan continuous improvement pada bisnis yang kita miliki. Yang ketiga, organisasi yang kurang kompeten. Untuk sebuah tujuan tercapai secara efektif, sebenarnya perlu memperhatikan tiga hal. Target dan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah konsisten dalam menjalankan dan mereview strategi yang telah ditetapkan. Kemampuan organisasi dalam menjalankan tiga hal di atas tadi menjadi kunci untuk menjadikan target yang ingin kita capai terpenuhi sesuai ekspektasi. Jika kualitas dari organisasi kurang sesuai, maka akan terjadi gap ekspektasi. Dan inilah yang akan menjadi penyebab utama target kita tidak pernah tercapai. Yang keempat, tidak memiliki perencanaan dan sistem kontrol keuangan yang baik. Hal penting dalam bisnis adalah pengelolaan keuangan yang perusahaan miliki sehingga arus uang yang ada dapat terdistribusi dengan baik dalam proses operasionalnya. Dan dapat menghasilkan pertumbuhan beberapa kali lipat dibandingkan investasi awal. Untuk dapat menghasilkan bisnis yang menguntungkan inilah, pebisnis harus memiliki sebuah perencanaan keuangan yang baik sehingga tidak terjadi ketidakproduktifan dari setiap uang yang dikeluarkan dalam bisnis yang dijalankan. Pengalokasian dan budgeting untuk masing-masing pos pengeluaran dalam bisnis harus ditetapkan di awal dengan perhitungan yang teliti. Proyeksi pendapatannya pun harus ditetapkan dengan baik sehingga jangan sampai terjadi kondisi pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Setelah pebisnis membuat perencanaan yang akurat terhadap keuangannya, yang penting berikutnya adalah perlu ada sebuah sistem kontrol yang solid untuk memastikan semua perputaran uang terrealisasi sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kelima, tidak membangun brand. Pertumbuhan industri kuliner di beberapa tahun kebelakang luar biasa sangat cepat sekali. Selain disebabkan karena pertumbuhan dari pebisnis yang lama, juga karena banyaknya brand-brand baru yang bermunculan. Fenomena menjadi tantangan bagi pebisnis kuliner untuk tetap dikenal dengan persepsi yang tepat dan baik di tengah persaingan. Oleh karena itu, aktivitas membangun brand menjadi kunci dari sebuah bisnis untuk tetap selalu diingat dan terpersepsikan relevan oleh konsumennya. Yang keenam, tidak membangun sistem operasional restoran yang terstruktur. Yang ini ya, marketing bring customer, operation bring customer back. Mantra ini jangan pernah dilupakan oleh semua pebisnis. Dari filosofi ini, kita dapat menyimpulkan, kunci sebuah bisnis yang sustain adalah jika aktivitas operasional dapat mendeliver konsistensi servis, produk berkualitas, dan level kebersihan yang baik. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, terlebih jika kita memiliki restoran lebih dari satu cabang. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem operasional yang standar dalam rangkaian SOP tertulis yang ditrainingkan kepada seluruh karyawan operasional dan didukung oleh program retraining serta periodik dan sistem kontrol daily, weekly, dan monthly dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh, tidak menjaga konsistensi kualitas produk. Bisnis restoran itu adalah bisnis makanan. Oleh karena itu, produk menjadi core factor yang menjadi paling utama untuk perusahaan. Menjaga konsistensi kualitas produk bisa kita pertahankan jika kita memiliki SOP produksi tertulis dan didukung juga dengan standar perlengkapan dan peralatan produksi sebagai pendukung proses produksi. Dan yang tak kalah penting ada kontrol sistem kualitas produk yang kita jalankan secara konsisten. Implementasi kontrolnya bisa kita masukkan di dalam proses internal kitchen sebelum produk didistribusikan ke konsumen. Atau bisa juga dilakukan random check melalui ghost shopper yang sengaja kita kirimkan ke restoran guna menguji konsistensi dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedelapan, tidak memiliki sistem kontrol persediaan. Pengelolaan bahan baku juga merupakan hal penting dalam manajemen bisnis restoran. Karena kehandalan dalam pengelolaan bahan baku memiliki dampak langsung terhadap dua hal utama di bisnis restoran, yaitu kualitas produk dan profitabilitas bisnis. Untuk menjaga kualitas produk jadi, kontrol terhadap kualitas persediaan yang tersimpan dan terpakai di kitchen menjadi sangat penting. Jika bahan baku yang kita pakai dalam kondisi baik, maka kualitas yang dihasilkan dalam proses produksi makanan pun akan sesuai dengan standar yang diharapkan. Kemampuan dalam membuat proyeksi pembelian bahan baku akan dapat membantu pebisnis dalam menjaga level stok bahan baku. Karena jika terjadi overstock, maka bisa berdampak pada putaran uang kas kita jadi mengecil. Tetapi sebaliknya jika terjadi understock, bisa mengakibatkan hilangnya opportunity penjualan dan berdampak pada potensi hilangnya omset dan berkurangnya profit kita. Terjadinya pencurian, kelebihan pemakaian bahan baku dan bahan baku rusak sangat berpeluang terjadi di restoran. Sehingga kita perlu membangun sistem monitor melalui stok opnam berkala yang dijadikan standar perhitungan varian dari stok actual terpakai dan stok yang seharusnya terpakai. Yang ke sembilan, tidak memiliki program pengembangan karyawan. Perencanaan sekeren apapun yang didukung sistem yang canggih tidak akan bisa menjadikan target bisnis dapat tercapai. Jika tidak didukung dengan kualitas SDM yang kompeten. Sehingga perlu dibuat program pelatihan, mentoring, dan coaching yang berkesinambungan. Guna terus meningkatkan kualitas SDM yang akhirnya dapat meningkatkan level kapabilitas dari organisasi bisnis yang kita punya. Yang ke sepuluh, tidak ada inovasi yang konsisten. Hal yang paling konsisten dalam bisnis adalah perubahan. Perubahan ekspektasi konsumen, perubahan persaingan, perubahan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, dan berbagai perubahan lain. Yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan brand kita untuk tetap menjadi relevan di dalam industri kuliner. Oleh karena itu, untuk tetap menjadi relevan, perubahan itu harus kita imbangi dengan selalu melakukan inovasi di berbagai aspek dalam bisnis kita. Baik dari sisi konsep bisnis maupun operasional bisnis. Tanpa inovasi bisnis, kita akan menjadi tidak up to date dan dikalahkan oleh perubahan yang ada. Itu tadi 10 tantangan yang akan membuat bisnis kuliner sulit berkembang. Sampai ketemu di konten belajar bisnis kuliner selanjutnya.